selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teknik guiding nah teknik guiding tersebut ada 3 teknik, yang pertama ada opening, main guiding, dan closing nah yang pertama ada opening, nah tekniknya adalah pilihlah tempat yang strategis untuk memulai pemanduan jika anda ingin akan atau akan memulai sesuatu perjalanan dengan bus, lakukan greeting sebelum naik ke bus atau sebelum bergerak nah yang harus kalian lakukan adalah, yang pertama itu greeting, mengucapkan salam dengan bahasa yang familiar dengan wisatawan selanjutnya memperkenalkan nama atau diri anda masing-masing dan tugas rekan kerja dan diri anda sendiri serta tunjukkan tanda pengenal khusus nah yang selanjutnya ada main guiding nah hal yang harus perlu kalian lakukan disini, sebaiknya berhati-hati pada saat memandu wisatawan nah hal yang harus kalian lakukan disini adalah yang pertama, kenali budaya mereka dan sesuaikan situasi dengan kultur rata-rata atau budaya rata-rata selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah, saat memberikan informasi di atas bus dilakukan dengan berdiri, sikap kaki yang tepat, boleh bersandar akan tetapi tidak boleh terkesan malas nah selanjutnya, jangan menjelaskan suatu objek yang sudah tertinggal atau masih sangat jauh kecuali disinggung sedikit yang berhubungan dengan tempat perjalanan jauh atau sedang berlangsung selanjutnya, tanggap akan kondisi wisatawan ketika wisatawan sedang jenuh, lelah, atau mengantuk nah yang harus kalian lakukan adalah, cepat mawas diri apakah penyebabnya dan segera alihkan strategi anda untuk mengantisipasinya nah selanjutnya, ingat sebelum meneruskan perjalanan tentang toilet, barang bawaan, dan ucapkan terima kasih nah sebelum melakukan perjalanan, kalian harus melakukan ini ya nah yang terakhir itu, bila ada pemandu lokal pada salah satu objek wisata, perkenalkan guide lokal tersebut pada wisatawan dan hargailah rekan pemandu anda nah yang terakhir ada closing nah akhir pemanduan merupakan kesan akhir suatu pertemuan dan tidak kalah pentingnya dengan kesan pertama nah yang hal yang harus kalian lakukan disini untuk mengakhiri pemanduan dengan kesan positif antara lain yang pertama tentukan farewell point yang nyaman nah yang disini disebut dengan farewell itu perpisahan point perpisahan yang nyaman tenang dan mengesankan seperti di taman, lobby, dan restoran selanjutnya buatlah suatu yang mengesankan seperti game dengan hal adiah kecil, humor, dan souvenir selanjutnya tanyakan mungkin diantara mereka ada yang ingin bernyanyi berpuisi, atau menari sebagai kenangan selanjutnya jangan lupa salam perpisahan serta sarapan untuk bisa berjumpa kembali nah hal yang terakhir bantulah jika ada diantara wisatawan yang ingin additional naik atau tur ke tempat lain agar diberikan jalan keluarnya atau jika memerlukan pemandu guna mempermudah perjalanan nah itu tadi teknik guiding ada tiga yang pertama opening, main guiding, dan closing semoga apa yang bapak jelaskan hari ini bisa bermanfaat dan berguna nanti untuk kalian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati